Di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu cara mengatasi laptop yang error tidak bisa masuk Windows atau gagal booting ya Laptop error blue screen inaccessible boot device Ini laptopnya dual core agak lambat saya contohkan dulu agar tidak salah paham permasalahannya ya teman-teman ya Nah langsung dia muncul seperti ini dan ini errornya Inaccessible boot device berarti masalahnya ini ada di settingan bootingnya saja Ya nanti dia mati terus hidup lagi dan kembali ke layar seperti ini Gak apa-apa ya gak apa-apa silahkan si laptopnya teman-teman matikan terlebih dahulu Gak apa-apa ditekan tombol power aja biar mati ya Karena disini kita tidak bisa shutter jadi kita matikan pakai tombol power dulu Nah ketika si laptopnya sudah mati seperti ini teman-teman Yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan jangan lupa sambil ngecas si laptopnya terlebih dahulu ya Ini sengaja saya pasang agar tidak kehabisan baterai Nah untuk laptop Lenovo ini kita akan memasuki BIOS ya Untuk laptop Lenovo cara masuk BIOSnya itu tekan tombol power terus tekan-tekan tombol F2 Kalau nggak bisa F2 pakai Fn ya Fn dan F2 seperti ini nanti dia akan masuk BIOS Nah di tampilan BIOS Lenovo ini ya Ini kurang pas teman-teman ini ya teman-teman harus pakai keyboard ya Mengarahkannya pilihnya pakai enter Jadi nggak bisa pakai touchpad ya Arahkan pakai keyboard ke pinggir ya Nanti teman-teman pilih di menu boot ya Oke menu boot menu configuration Disini ada tulisan SATA controller mode Ya teman-teman arahkan pakai keyboard ya Ke SATA controller mode Disini kan keterangannya kompatibel silahkan di enter Nanti pilih AHCI ya Pilih AHCI lalu enter lagi Setelah itu teman-teman pergi ke menu boot ya Terus disini Lannya itu harus dalam keadaan disable Ya kayak gini Lannya harus dalam keadaan disable Nah kalau misalkan sudah silahkan simpan menggunakan F10 Simpan menggunakan F10 Disini kan ada Ada petunjuk ya F10 untuk menyimpan F9 untuk kembali ke default Berarti itu Ya terus ESC untuk kembali Ini ada petunjuknya ya Teman-teman bisa lihat di bawah Oke lah kita simpan dulu pengaturannya Dengan menggunakan F10 Teman-teman 10 Lalu enter ya Nanti dia restart Ini laptopnya bukan mati ya Tapi dia lagi restart Laptopnya lemah teman-teman Ini Prosesornya masih standar ya Masih Intel dual core RAM 4GB Jadi proses bootingnya ya Nggak terlalu lama sih ya Maksudnya nggak terlalu lama Nggak terlalu cepat Yang sedang-sedang saja Tapi kalau menurut saya ini agak lambat Soalnya biasa laptopnya cepat gitu ya Jadi ketika kita megang laptop yang lambat Agak ya agak Agak karehel Saya rewat Ini lah teman-teman ini sudah selesai Sudah bisa ya Jadi silahkan teman-teman praktekan sendiri Semoga berhasil Jangan takut Soalnya jangan takut mencoba ya Jangan takut mencoba ya Maksudnya